Pada pembahasan kali ini, dua segitiga dikatakan kongruen apabila memenuhi salah satu persyaratan berikut. Yang pertama, sisi-sisi-sisi. Artinya, ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sisi-sudut-sisi. Artinya, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisinya sama besar. Yang ketiga, sudut-sisi-sudut. Artinya, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang menghubungkan kedua sudut sama panjang. Yang keempat, sisi-sudut-sudut atau sudut-sudut-sisi. Artinya, salah satu sisi yang berada di depan sudut yang bersesuaian panjangnya sama. Perhatikan segitiga AED dan segitiga BEC. Panjang sisi AE sama dengan panjang sisi BE. Besar sudut AED sama dengan besar sudut BEC. Sebab kedua sudut bertolak belakang. Panjang sisi ED sama dengan panjang sisi EC. Hal ini memenuhi syarat nomor dua, yaitu dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar. Sehingga, segitiga AED kongruen dengan segitiga BEC. Perhatikan pula, segitiga ADB dan segitiga BCA. Panjang sisi AB sama dengan sisi AB. Sebab AB merupakan sisi pada kedua segitiga yang berhimpit. Panjang sisi BD sama dengan panjang sisi AC. Karena segitiga AED kongruen dengan segitiga BEC, maka panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. AD sama dengan BC. Hal ini memenuhi syarat nomor satu, yaitu tiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Sehingga, segitiga ADB kongruen dengan segitiga BCA. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.